Total anggaran untuk pembangunan IKN tahun depan ditetapkan sebesar 143,1 miliar rupiah. Angka ini masuk ke dalam total anggaran pembangunan infrastruktur 400,3 triliun rupiah dalam RAPBN 2025. Menteri Keuangan Sri Mulyani bilang nantinya kebutuhan anggaran untuk IKN akan dilihat lagi oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto yang berkomitmen melanjutkan proyek besar ini. IKN juga sama, kita masukkan dalam hal ini karena kemarin Bapak Presiden terpilih dengan Presiden Jokowi sudah bertemu, sudah sidang kabinet di IKN dan beliau punya komitmen. Namun karena beliau masih akan melihat seluruh APBN ini dan nanti kita akan lihat akan dialokasikan tambahan berapa tapi memang beberapa infrastruktur penting untuk bisa menarik investasi nanti akan menjadi prioritas. Jadi makanya kalau dilihat tadi IKN ini seolah-olah anggaranya jadi masih kecil karena itu saya sampaikan tadi semuanya dibaselinkan dan ini untuk memberikan otoritas kepada Presiden terpilih untuk menentukan sesuai dengan prioritas. Dan tentu beliau nanti akan dengan kabinetnya akan bahas dan kemudian menyampaikan tapi artinya program besar apa amplop besarnya sudah ada beberapa kelompok sudah ditentukan dan nanti kemudian spesifikasi. Terima kasih telah menonton!